Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya Sukri di seri kuliah Polimer Hayati sebelumnya kita udah membahas starch base plastik, kan ada 3 tuh ya yang pertama ada starch solution casting ada thermoplastic casting sama satu lagi ada starch blend plastic oke, nah jadi kali ini kita akan bahas yang kedua yaitu adalah si thermoplastic starch nah, jadi thermoplastic starch itu apa? jadi adalah dia merupakan suatu proses pembentukan pati dengan memanfaatkan temperatur dan shearing jadi kita, ya pemprosesannya kayak plastik termoplastic pada umumnya, jadi proses bagaimana termoplastic kayak gitu lagi kita lakukan jadi kita menambahkan additif additif ini berupa plasticizer jadi plasticizer adalah penurun viskositas atau nanti si additif ini dapat masuk ke dalam strukturnya yang menyebabkan dia strukturnya lebih merenggang sehingga ikatan sekundernya lebih sedikit nah ini kita masukkan dalam jumlah yang cukup tinggi sehingga memungkinkan termoplastic starch ini untuk meleleh dan mengalir jadi poinnya itu kita mengurangi ikatan, jumlah ikatan sekundernya nah dengan begini maka proses seperti injection molding ekstrusi, blow molding ini dapat dilakukan dengan penambahan plasticizer dengan penambahan plasticizer itu dapat menurunkan TG TG itu apa? TG itu temperatur transisi gelas jadi dia temperatur yang merubah fase yang awal gelasi atau dia fase solidnya ke rebri dia semi solidnya atau dia yang dapat bergerak kemudian dia karena dia menurunkan ikatan juga ikatan sekundernya maka pastinya dia menurunkan sifat mekaniknya yaitu kekuatan dan kekekuan namun dia meningkatkan fleksibilitas karena rantainya bisa bergerak ya dan meningkatkan free volume kalau free volume ini meningkat berarti ada bisa berarti viskosnya ini pasti viskos meningkat ini impact juga lumayan bisa meningkat tapi dia memang kekuatannya pasti berkurang impact oke terus ya lebih mudah proses ability-nya ya kalau free volume yang lumayan tinggi meneruskan jumlah ikatan sekundar inilah sebenarnya mainnya gitu ya kemudian tanpa penambahan plasticizer itu kayak gitu nih nah ini sangat banyak dia jadi kita gak bisa nih melelehkan pati tanpa adanya plasticizer maka dia akan degradasi duluan degradasi dahulu sebelum meleleh kenapa? karena gabungan dari gabungan dari ikatan-ikatan sekunder ini dia lebih kuat dibandingkan ikatan ini maka ikatan primer ya maka ikatan primer ini putus itu nanti dia jadi monomer kecil monomer kecil biasanya kan dalam bentuk gula gosong jadi hitam gosong hitam nah seperti itulah kira-kira ya jadi termoplasik starch jadi starch termoplasik saja yang banyak dapat mengalir kita lakukan proses injeksi ataupun ekstrusi aditif adalah bahan kimia yang digabungkan untuk mengubah untuk mengubah sifat polimer sesuai dengan kebutuhan sesuai kebutuhan tanpa mengubah gugus fungsi atau konstruktor kimia dari polimer ingat ya nah nah jadi memang kalau si aditif ini ada kebutuhan atau fungsi khusus yang nanti dapat dibantunya maka kita pakai jadi kalau kita memodifikasi sifat dari polimer kita pakai plasticizer filler atau flame retardant kalau plasticizer ini berarti dia penurun viskositas viskos turun filler viskos naik flame retardant ini kemampuan api ya berarti yang bentar flame retardant flame takut salah menjelaskannya kita cek dulu oh iya kan ketahanan sama api penghambat nyala api dia nah ini kita tambahkan biar nanti kan tau kan kan polimer itu non polar jadi sifat kalau terkena api itu sangat gampang ya terbakarnya kita pakai flame retardant jadi kalau gak salah nanti flame retardant itu masuk ke antara strukturnya gitu jadi seketika saat dia terkena yang struktur si flame retardant ini nanti apinya akan berhenti gitu tapi memang dia ada kekurangannya menghasilkan gas yang toxic kemudian kita aditif dapat melindungi polimer atau memperpanjang umur pemakaian polimer ya tentunya kita bisa pakai antioksidan light stabilizer heat stabilizer ini sangat penting ini dia termoplastik starch dengan kandungan gliserol kontennya beragam dapat kita lihat nanti modulusnya ya ketika dia kandungannya 14% starch oh sorry 14 14% gliserol maka kekuatannya adalah di 997 ini gede ya ketika dia 54% maka peningkatannya cuma 2 bayangkan berapa penurunannya ini nah ini peningkatannya lebih dari 54% buat di stage misalnya gliserol kontennya 54% startnya sudah 50 gitu identitasnya juga mirip-miripnya ya ini terhadap transisi gelasnya juga berarti kalau kayak gini dia di suhu ruangan juga udah meler-meler aja dia makanya ini kekuatan yang tak ada gitu udah kecil banget 2 mpa gitu kan dari 1997 gitu ya dapat dilihat berarti peningkatan penambahan komponen gliserol atau plasticizer maka akan menemukan temperatur transisi gelasnya dan tentunya sifat mekaniknya untuk meningkatkan sifat mekanik termopasik start maka akan ditambahkan cellulose ada polyvinyl alkohol ada polyethylene polylactate acid PLA polyester polybutin susianat ikatan sekunder berpengaruh pada sifat mekanik yang dimilikinya maka ketika ikatan sekundernya dia berkurang maka si pati tadi dapat meleleh nah proses meleleh ini diinginkan karena kita ingin proses pemrosesannya itu cepat atau dia berlangsung dengan cepat sehingga dapat dibikin dia itu mass production gitu ya nah makanya lah kita hasilkan kita ingin membuat si termoplastik start sini itulah dasarnya kenapa kita ingin membuatnya karena prosesnya cepat tadi namun dia kekuatan karena dia udah meleleh itu turun jauh nah jadi solusinya kita harus blending dia dengan polimer lain nah blending polimer ini dia dapat meningkatkan mekanik ya sifat mekanik itu dapat ditingkatkan biarpun dia udah rendah aja tapi dia ditambahkan lagi maka dia akan meningkatkan sifatnya yang tadi seperti saya sebutkan sebelumnya apa aja contoh yang bisa digabungkan bisa pakai serulose polifenil alkohol polietilen polilaktid asid poliester itu polibutilen persusianat dan seperti itu ini dia termoplastik startnya ada injection molding kita pakai kita bisa pakai injection molding sebenarnya udah dibahas juga sebelum di pengurusan polymer jadi istrinya injection molding itu kita masukkan dia ke dalam hopper kemudian akan dilakukan pemanasan oleh barrel screw sama pemanasan eksternal sama pemanasan adiabatik kemudian itu udah meleleh dia di injeksikan ke dalam cetakan sehingga dia dapat mencetak produk dengan bentuk tertentu tergantung mold yang kita bikin itu ya injection molding bisa bikin bentuk yang rumit-rumit kayak gini ini bisa bisa bikin tapi pun kalau bentuk kayak gini orang sekarang udah malah pakai ini ya 3D printer nah ini termoplastik start ekstrusi jadi ekstruksi itu mirip seperti pelelehan pada injeksi tapi dia screwnya yang berbeda dan panjang barelnya juga berbeda kalau panjang panjangan barel si ekstruksi otomatis screwnya juga lebih panjang namun ekstrusi memakai screw yang biasa kalau si injeksi dia pakai reciprocating screw jadi screwnya selain berputar dia bisa bergerak maju-mundur untuk membantu proses injeksi kalau ekstrusi kan enggak dia cuman penampangnya keluar konstan sehingga bentuk dari penampangnya seragam ataupun dia prosesnya sangat cepat dia proses cepat ini dia produk-produk hasil ekstrusi ada ini ada ini pipet ada profil-profil seperti ini ada yang kayak gini kalau termoforming dia ya prinsipnya kita ada sheet plastik yang udah dipanaskan kemudian ini ada namanya positive mode kita berikan dia tekanan ke bawah kecepatan ke bawah gitu kan sehingga nanti akan si plastik sheet ini akan membentuk apa ya membentuk sesuai dengan positif mold ini ke mana akan kita lakukan infakum udah gitu dimendingin kita lepaskan atau dimolding ini dia hasil termoforming bisa kayak gini atau ini tempat makanan pot-pot kayak gini juga bisa kemudian ini ada film blowing film blowing ini lanjutannya dari si ekstrusi jadi film blowing itu setelah dari ekstrusi kita embuskan dia pakai tekanan udara itu yang tinggi sehingga dia plastiknya tadi akan mengembang dan naik ke atas kemudian otomatis akan menipis ya menipis lapisannya maka sebenarnya digunakan untuk membuat lapisan film tipis nah jadi tapi elastisi elastisi distribu polimer harus digunakan sangat tinggi karena ini sangat jauh apa ya rasionya itu dari ujung dayenya ini sampai dari sini kan berapa kali dia berubah sorry aku salah dari sini sampai sini berapa dia rasionya kan sangat tinggi nah disini juga ada namanya proses sealing jadi proses sealing itu di day silindernya jadi sealing itu adalah proses difusi untuk rantai antarantai polimer jadi kan kalau kita butuh plastik kan plastik kan nggak cuma dua kayak gini kan tapi harus ada batasan yang di bawah gitu kan nah ini nanti ada proses sealing jadi karena masih panas waktu itu atau masih menele jadi ada proses difusi antarantai polimer jadi dapat merakat contohnya itu ada plastik buat transparan ini dia kayak gini contohnya atau kayak gini plastik belanjaan gitu kemudian kita ada starch blend plastik starch blend plastik itu adalah pati ditambahkan polimer lain jadi mekaniknya nambah salah satu permasalahan si starch bioplastik ini adalah ketahanan terhadap airnya juga bermasalah maka bisa kita tambahkan untuk memperbaiki sifat itu tadi nah ini ada beberapa yang bisa ditambahkan jadi termoplastik starch di blending dengan polimer lain dan ini tergantung yang kita blend juga kalau dia di biodegradable maka nanti dia biodegradable dari hasil starch blend plastik tapi kalau dia sintetik polimer ya non biodegradable kalau dia di blend jadi agak sulit untuk melakukan biodegrad terhadap pati jadi kita bisa nambahkan polikaprolakton atau PCL ada polibutilan susianat PBS polibutilan susianat adipet PBSA dan polifinyl alkohol atau PVA starch tanpa PCL maka bisa meleleh biodegradable sifat sifat mekaniknya lumayan kelemahan dan temperatur meltingnya rendah melunak di 40 derajat celsius jadi kita range memakainya juga ini ya sedikit oke kita bahas yang pertama starch blend polikaprolakton atau PCL nah jadi dia bersifat anti biodegradable dimana starch sama polikaprolakton sangat disukai sangat disukai karena temperatur meltingnya 60 derajat rendah tapi dia tentunya temperatur TG juga rendah juga jadi melunak dia di temperatur 80 komposisi starch kurang dari 45% pemanfaatan starch blend polikaprolakton sangat terbatas karena tadi yang temperaturnya melunak di 40 itu jadi tapi kalau untuk shopping bags bed bags bed bags overwap baking material sanitary produk film yang gak membutuhkan temperaturnya tinggi-tinggi masih oke aja dipakai ini starch dan plastik ditambahkan PBS atau polybutylen susianat PBS ini meningkatkan sifat mekanik dari starch penambahan PBS kelihatan dia grafiknya menaik penambahan polybutylen susianat dapat meningkat keempatan parik dan elongasi starch meningkatkan mekanik nah tapi PBS ini membutuhkan compatibilizer agent jadi dia gak bisa ngeblend sama sifat itu dengan baik sebenarnya jadi kita tambahkan compatibilizer agent nah PBS atau PBS ini yang ditambahkan pada starch biasanya 5-30% PBS bersifat biodegradable dan dapat mengalami disintegrate dalam waktu 6 minggu jadi pun gak kita pakai nanti juga plastik ini bisa jadi dia ter-desintegrasi gitu ya film jadi film for compostable trash bag paper laminasi magnetic car sheet for thermoforming extrusion monofilament dan dipastikan ini dia gak ini ya sifat mekaniknya oke tapi dia membutuhkan kompotable analyzer sama disintegrate dalam waktu 6 minggu ya ini dia karena ada gugus hidroxil itu jadi dia mudah terhidrolisis jadi selain itu urea karboksil ether itu mudah terhidrolisis ya mudah diserang enzim rantai fleksibel mudah menyesuaikan dengan enzim jadi enzimnya berfungsi makanya dia putus ini ada stress blend plastik yang PVA jadi kalau polifenil alkohol itu umumnya starch tambahkan polifenil alkohol dengan menggunakan metode solution casting mirip solution casting jadi dia sebenarnya ini efisi dia merupakan proses yang efisien efisiensi rendah biaya pemerintah tinggi efisiensi rendah komposisi stress blend PVA yang umum digunakan 50% starch 30% plasticizer dan 20% polifenil alkohol jadi nambah ada plasticizer ada starch ada polifenil alkohol nah jadi dia meningkat resipat mekaniknya process ability meningkat dan lebih transparan tetapun kenapa begitu tapi PVA ini sulit larutkan atau sulit dilelehkan sebelum sebelum kita tidak ada nambahkan plasticizer lagi ada nambahkan compatibilizer agency ya ditambahkan plasticizer untuk unukan tempat dileleh dan fleksibilitas plasticizer yang dapat digunakan gak air gilisir langsung sitrat tapi yang paling disuka adalah asam sitrat mungkin hasilnya paling bagus ya itu aja ya jadi PVA itu sama aja sebenarnya kayak si solution casting jadi kita larutkan dulu dia terima kasih atas persian ya teman-teman